Halo Sobat Brindly, kali ini kita akan membahas mengenai soal dari aplikasi turunan fungsi Oke, diketahui dari soal tersebut bahwa biaya proyek produksi per hari adalah 3X plus 1200 per X min 60 dalam ribu rupiah Nah, lama pengerjaan proyek tersebut adalah X hari Yang ditanyakan adalah biaya proyek minimum Nah, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan dua materi Yaitu yang pertama adalah aritematika sosial dan juga turunan fungsi Nah, langkah pertama adalah kita akan menentukan fungsi dari biaya proyek Oke, bagaimana menentukan fungsi biaya proyek? Kita tahu tadi ada biaya proyek itu adalah sekian Kemudian lama pengerjaannya adalah sekian Nah, untuk menentukan fungsi biaya proyek secara keseluruhan Seluruhnya adalah dengan mengalihkan biaya dengan lama pengerjaan Jadi, yang dimaksud fungsi biaya proyek ini adalah biaya proyek keseluruhan Oke, maka fungsinya itu adalah 3X plus 1200 per X min 60 Ya, ribu rupiahnya nanti kita tidak masukkan Dikali dengan X Ya Dikali dengan X Maka Sama dengan 3X dikali X adalah 3X kuadrat plus 1200 min 60 X Nah, supaya lebih jelas Nah, kita ganti dengan 3X kuadrat atau disusun ulang 3X kuadrat min 60 X plus 1200 Nah, kita sudah menemukan fungsi biaya proyek keseluruhan Bisa dituliskan fungsinya adalah F X sama dengan 3X kuadrat min 60 X plus 1200 Nah Oke, ditandai dulu Nah, selanjutnya adalah kita menentukan biaya proyek minimum Suatu nilai fungsi minimum atau maksimum Syaratnya adalah F aksen X Sama dengan 0 Atau turunan pertamanya Nilainya adalah 0 Nah, dari sini Kita bisa menentukan nilai X-nya Nah, kita buat persamaan dulu F aksen X sama dengan 0 Dengan demikian F X-nya Tadi adalah 3X kuadrat min 60 X plus 1200 Nah, F aksen X-nya berarti 2 dikali 3 X pangkat 2 min 1 Oke Dikurang 60 Ditambah 0 Sama dengan 0 Jadi, turunan dari 1200 adalah 0 Oke, maka Kita selesaikan 6X Min 60 Sama dengan 0 6X Sama dengan 60 Oke, 6X Sama dengan 60 X sama dengan 10 Nah, kita sudah mendapatkan X sama dengan 10 Nah, X tadi ini adalah Jumlah hari Jadi, jumlah harinya Adalah 10 Yang ditanyakan adalah Biaya proyek Dengan demikian Sekarang kita hitung Biaya proyeknya Oke, sekarang biaya proyeknya Kita hitung Biaya proyek Adalah Kita dapatkan dengan Mensubstitusikan Nilai X ini Kedalam Fungsi biaya proyek Tadi, fungsi biaya proyeknya Adalah F X Sama dengan 3X kuadrat Min 60X Plus 1200 Nah, didapatkan Bahwa X-nya adalah 10 Berarti F 10 Sama dengan 3X 10 Kuadrat Min 60 Dikali 10 Plus 1200 Sama dengan 3X 100 Minus 600 Plus 1200 Sama dengan 300 Min 600 Plus 1200 Oke, 300 Min 600 Berarti Min 300 Kemudian Ditambah dengan 1200 Maka sama dengan 900 Nah, biaya proyeknya Tadi Ditentukan dalam Ribuan rupiah Berarti Biaya proyek Minimum Didapatkan berarti 900 Ribu Rupiah Kesimpulannya Jadi Biaya Minimum Biaya proyek Minimumnya Adalah 900 Ribu Rupiah Semoga Pembahasan ini Bermanfaat Untuk Sobat Brainly Tetap semangat belajar May you have A Brainly Day Pembahasan Abel Bermanfaat Pembahasan Terima kasih telah menonton!